Hai teman-teman kreatif, ketemu lagi dengan Frina di Belajar Bareng Pipiholic Kali ini kita mau bikin bros ya Brosnya bentuknya seperti semanggi seperti ini Karena bingung namanya saya kasih nama bros mekar Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Agar channel kita semakin berkembang Ada pun bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat bros ini adalah Kristal ceko atau kristal apa aja yang bentuknya oval Kita membutuhkan 3 biji dan saya menggunakan ukuran 12 mm Kemudian kita juga menggunakan batu cat eye berukuran 8 mm Bisa diganti dengan apa yang ada di rumah ya Kawat tembaga berukuran 1,0 mm Di sini saya memakai kawat tembaga berenamel ya Jadi ada lapisan enamelnya di sini Sepanjang 45 cm Kemudian kawat tembaga berukuran 0,3 mm Sepanjang kurang lebih 2 depa Itu masih lebih kok Kemudian kita tidak lupa memasang peniti Jadi untuk bros harus pakai peniti Nah saya menggunakan ukuran 2 cm Disesuaikan ya Kalau ingin membuat yang lebih besar Lebih baik penitinya juga lebih besar Tapi biar bagaimana nanti peniti itu tidak terlalu nampak dari depan Jadi disesuaikan Kita mulai ya Siapkan kawat ukuran 1 tadi Kita tandai dulu 10 cm Nah di titik 10 cm kita tekuk Tekukannya benar-benar siku ya Atau sampai Nah seperti yang saya tunjukkan pada gambar Kemudian kita ukur lingkar Diameter 25 cm Ini saya pakai mandrel Mungkin bagi yang tidak punya mandrel Bisa menggunakan alat lain Yang sekiranya bisa digunakan Untuk membuat atau mencetak lingkaran Lalu ujungnya Setelah pas diperbuat tekukan yang pertama tadi Kita tekuk lagi Membentuk satu lingkaran penuh ya Jadi untuk sementara Tekukannya dibiarkan seperti ini dulu Dan kita bentuk dulu Lingkarannya Untuk jadi kelopak Nah kemudian Ujung tengahnya Maksudnya bagian tengah-tengah Ininya ditekuk seperti pada video Yang saya tunjukkan ya Ini untuk memberikan efek Tekukan semangginya Setelah dibentuk Tinggal memperhalus bentuk kelopaknya saja Ini bisa dilakukan dengan Memijat-mijat kawatnya Sehingga terbentuk-bentukan yang mulus Untuk selanjutnya Kita tinggal melakukan hal yang sama Sebanyak tiga kelopak Jadi sama persis seperti tadi ya Dikembalikan lagi Ditekuk Full ya Kemudian dibentuk Seperti yang sebelumnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sudah jadi Kita sudah membuat Tiga kelopak yang sama Dan kemudian ujungnya Kita tekuk Kita samakan dengan Yang pertama Kita sisakan 10 cm tadi ya Selanjutnya Kita ambil kawat ukuran 0,3 mm tadi Kemudian kita lilitkan Di bagian sisa kawat yang panjang Untuk mempermudah Sebenarnya bisa langsung ya Tapi ini hanya sebuah tips Untuk mempermudah Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi setelah dililit di bagian batang ini Kemudian kita geser Masuk ke kelopak pertama Menggesernya juga perlu hati-hati ya Nah seperti pada gambar Kemudian kita lilit Keseluruhan dari satu kelopak Baru kemudian kita pasang Beatsnya yang kita punya tadi Lakukan seperti pada gambar ya Usahakan kawat yang untuk melewati Beats double Dua atau tiga kali Hal ini untuk menghindari patahnya kawat 0,3 cm Karena kawat ini cukup rapuh Jika kena pinggiran lubang beats Biasanya mudah patah Untuk itu kita perlu mendouble Dua atau tiga Terima kasih telah menonton! Nah jadinya seperti ini Satu kelopaknya Kemudian kita lanjut Lakukan hal yang sama persis Seperti kelopak pertama Pada kelopak kedua dan ketiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rapikan dan rapatkan ikatan terakhirnya Kemudian ambil batu cat eye Yang tadi sudah disiapkan dan pasang Di tengah-tengah antara tiga kristal tadi Sebagai pusatnya Seperti pada video ya Harap berhati-hati saat menarik kawat Melalui mani cat eye ini ya Jadi karena ujung dari lubang itu biasanya tajam Jadi ketika kita menariknya tidak berhati-hati Maka bisa patah sewaktu-waktu Setelah dirasa sudah cukup rapat Bits-bitsnya telah terpasang dengan baik Baru kemudian kawat yang kecil tadi Kita arahkan ke bagian batang Kawat yang dianggap sebagai batang tadi Kemudian kita anyang dengan rumus 2 3-3 Jadi 3 di 1 kawat 3 lilitan di 2 kawat Begitu seterusnya Terima kasih telah menonton! Lakukan anyaman dengan rumus 3-3 pada 2 kawat base ini Sampai ujung ya Namun sisakan sedikit Untuk membuat luk Jadi bagian yang tersisa sedikit itu pun Dililit lagi dengan sisa kawat yang ada Terima kasih telah menonton! Buat luk pada ujung Seperti pada video ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah selesai! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kawat pengikat ini bagian yang cukup tricky disini adalah bagaimana cara kita menyelip-nyelipkan kawat ini di sela-sela antara peniti beads jadi kita harus berusaha agar kawat pengikat ini tidak nampak dari sisi luar dari depan ataupun dari samping tapi dia cukup kuat untuk menahan peniti jadi lakukan beberapa ikatan bisa 3, 4 atau 5 kali boleh lebih asalkan bisa rapi pemasangan peniti sudah selesai terakhir adalah merapikan setiap ujung-ujung potongan kawat sehingga bisa nyaman digunakan dan tidak melukai pemakai jadi demikian tadi cara pembuatan bros mekar mudah bukan? jangan lupa untuk like komen dan subscribe agar kami tetap bersemangat untuk membuat tutorial lebih banyak lagi selamat mencoba tersisa